Intro Selamat datang kembali di channel Triso Ngarasi Kali ini saya akan sedikit membahas terkait mechanical function pada transmisi i-Ship Volvo ATO 312F Nah disini saya akan membahas terkait dengan CPU Komponen yang ada nomor 2 yang ada pada gambar ini Dan disini sering mengalami problem atau mengalami trouble Sekaligus nanti kita akan melihat bagaimana atau isi bagian dalam dari CPU ini sendiri Nah kita lihat disini ya kita bahas yang nomor 2 Nah ini adalah komponen-komponen yang ada pada CPU ya Atau cloud valve unit Yang pertama ini adalah cloud cylinder sensor untuk koneksinya Kemudian yang dua ini adalah air out ke cloud cylinder yang menghubungkan ya Atau menyalurkan angin ke cloud valve cylinder Kemudian yang nomor tiga ini adalah air valve membrane untuk melakukan evakuasi Kemudian yang nomor 4 ini adalah air tank Dan nomor 5 ini adalah GCU ya gearbox control unit connection Nah kita lihat disini secara wiringnya itu ada beberapa ya Nomor 1 ini adalah clutch ya kemudian yang nomor 2 ini adalah clutch cylinder Nomor 3 ini secara keseluruhan adalah CPU Nah di dalam CPU disini ada nomor 4 disini air supply ya dari air tank Kemudian di dalam ini ada check valve Kemudian yang nomor 5 disini adalah untuk fall up slow engine Ya atau phase kemudian yang nomor 6 ini adalah fall up air slow disk engine Ya atau VASD kemudian yang nomor 7 ini adalah fall up air phase engine Ya jadi disini di dalam CPU ada 4 palap Nah disini nanti kita akan melakukan pembongkaran pada CPU Oke kali ini kita akan membongkar CPU yang ada ya sesuai dengan yang ada di gambar tadi Kita akan coba buka bagaimana isi yang ada di dalam CPU Ya Oke kita coba buka CPU nya Jadi ini isi dari CPU tersebut ya Kalau kita lihat disini ada 4 fall up Ya disini untuk 4 fall up nya disini ada Ada VASD atau fall up air slow engine Ya kemudian ada air fall up slow disk engine Kemudian ada fall up air fast engine Kemudian disini ada fall up fast disk engine Jadi ada 4 fall up jadi ini isinya yang ada pada CPU Ya ini semuanya ini dikendalikan oleh GSU ya atau gearbox control unit ya Atau TCU Ya ini kondisinya ya posisinya seperti ini Seperti yang ada pada gambar Oke dan ini kalau sudah bermasalah disini Nah biasanya ini kalau kita ini tidak bisa di repair Jadi langsung dilakukan pergantian Yang paling sering bermasalah atau yang sering bocor Yaitu pada bagian O-ring Yang mengalir ke Klut silinder Ya ini ya yang sering bermasalah Oke ya mungkin itu saja ya terkait pembahasan Terkait dengan CPU Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya